SMP Negeri 3 Palopo meraih juara 3 pada event karnaval yang diadakan dalam rangka hari jadi lewuk ke-755 dan hari perlawanan rakyat lewuk ke-77 yang diselanggarakan pada 21 Januari 2023 lalu. SMP Negeri 3 Palopo tampil dengan membawa ciri khas lewuk diantaranya dengan kreativitas membuat miniatur todok puli tembalara yang memiliki banyak makna. Salah satunya keberanian untuk memperjuangkan kebonaran. SMP Negeri 3 Palopo juga tampil dengan membawa miniatur Ailo Palopo City yang merupakan salah satu ikon dari kota Palopo. Kepala SMP Negeri 3 Palopo Haji Basri saat ditemui mengapresiasi karnaval yang dilaksanakan dalam rangka hari jadi lewuk dan hari perjuangan rakyat lewuk. Baik karnavalnya maupun lomba permainan tradisional. Ada pun dari SMP Negeri 3 Palopo semua jenis-jenis lomba yang diperlombakan. Alhamdulillah dia ikuti semua dan karnavalnya kami mengikuti juga ya dengan peserta kurang lebih 200-an orang yang terlibat di dalamnya. Alhamdulillah bisa meraih juara 3 dari sekian banyak peserta yang mengikuti karnavalnya. Kegiatan ini bisa menambah rasa kebangsaan bagi siswa-siswa yang mengikuti karnaval dan semoga ke depan bisa lebih meriah lagi, bisa lebih semarak lagi. Dalam karnaval tersebut, SMP Negeri 3 Palopo juga menggunakan berbagai pakaian adat dari luwuk dan daerah lainnya. Beberapa peserta SMP Negeri 3 Palopo menggunakan pakaian dari daur ulang sampah plastik sebagai wujud kecintaan lingkungan. Ada juga yang menggunakan pakaian profesi dan membawa berbagai jenis sayuran yang merendahkan kesuburan tanah luwuk. SMP Negeri 3 Palopo menurunkan 200 siswa mengikuti karnaval ini. Mereka juga menampilkan berbagai penampilan diantaranya tarik perang, tarik kipas, dan dero. Tak hanya karnaval SMP Negeri 3 Palopo juga turut memeriahkan HJL dan HPRL dengan mengutus siswa mengikuti semua lomba yang dikelar dalam rangka menyembarakan hari bersejarah di Tanah Luwuk. Dari Kota Palopo, jurnalis Koran Seruya, Mikael Gani melaporkan.